Hai whatsapp temen-temen balik lagi di channel ariking temen-temen ya dan hari ini gua mau nge-review krak mesin dari pemakaian olisamping LRF Elite Pro parfum ya temen-temen ya dan sebelumnya pengen gua jelaskan dulu temen-temen ya jadi Elite Pro parfum ini temen-temen ya kan sebelumnya gua udah cerita bahwa gua sempet salah pakai olisamping ya salah pakai olisamping kemudian gua ngebilas mesin gua dengan olisamping LRF Elite Pro parfum temen-temen kayak gitu dan itu menghabiskan banyak sekali waktu gua temen-temen dan banyak jarak tempung untuk ngebilas aja kurang lebih gua tuh udah ngabisin 250an kilometer temen-temen untuk ngebilas doang ya temen-temen ya kemudian di pemakaiannya juga gua juga habis sekitar 300an kilometer jadi 300 ditambah 200an kilometer kurang lebih 500 kilometer pemakaian dengan olisamping LRF Elite Pro parfum ini temen-temen ya kayak gitu jadi yang krak mesin ketika gua ngebilas itu nanti akan gua sertakan fotonya kemudian sekarang ini ini adalah pemakaian olisamping 300 kilometer terakhir kayak gitu ya jadi ketika mesin gua udah bersih baru gua pakein si LRF Elite Pro parfum ini full pemakaian harian normal tanpa ada proses pembilasan temen-temen kayak gitu ya tapi sedikit banyak sebenarnya masih ada pengaruh dari sisa pemakaian olisamping yang lama alias olisamping yang gua bilang mengotori mesin gua itu temen-temen kayak gitu tapi yang menurut gua kayaknya enggak banyak kayak gitu temen-temen jadi ya 80% 90% hasilnya ini nanti bakal sesuai dengan keadaan di lapangan nanti temen-temen kayak gitu ya 80% sampai 90% kira-kira kalau menurut estimasi gua sih segitu akurasinya temen-temen kayak gitu ya ini 300 kilometer terakhir setelah proses pembilasan kayak gitu tentunya kemudian untuk warna olisampingnya sendiri kurang lebih seperti ini warnanya hijau begini teman-teman tuh hijau mirip-mirip kayak motul mirip banget kayak motul ya buat yang udah tahu nah kira-kira kayak gini warnanya mirip banget kayak motul itu mirip kayak motul ya temen-temen ya dan untuk sisa dari pemakaiannya temen-temen ya Nah kalau pemakaiannya pemakaian olisampingnya ini sebenarnya termasuk sangat boros untuk gua temen-temen karena pada proses pembilasan aja gua itu udah ngabisin kurang lebih 100 100 milian lebih lah 150 mili kurang lebih ya temen-temen ya 150 mili pemakaian olisamping untuk ngebilas itu 250 km pertama kemudian di 300 km terakhir itu gua campurin hanya sekali pakai setelan basah itu juga hanya perang lebih 50 mili per liter bensin jadi 150 mili ditambah 25 mili untuk setelan basahnya jadi 175 mili gua campur di tanki kayak gitu ya temen-temen ya dan sisanya segini temen-temen nih kalau kalian lihat tuh kelihatan gak tuh mana ya segini nih temen-temen kalau nggak bisa kelihatan ya segini nih segini nih segini nih tuh kurang lebih segini nih sebenarnya kelihatan sini kalau dari kamera kurang jelas temen-temen kalau dilihat langsung kelihatan segini nih ini kurang lebih 500 mili 500 mili mungkin lebih nih mungkin lebih cuma ya anggap aja 500 mili lah ya 500 mili dari total 800 mili volume olisampingnya temen-temen 800 terus kepake untuk setelan basah 175 mili dan sisanya eh nih 500 mili artinya temen-temen total pemakaian gua untuk setelan standar doang hanya 125 mili ya temen-temen ya 125 mili sebanyak untuk jarak tempuh kurang lebih 500 km temen-temen karena kalau gua nggak pakai setelan basah untuk ngebilas dan untuk setelan untuk pemakaian harian biasa artinya gua hanya pakai olisamping ini sebanyak dari pompa oli doang nih ya 125 mili untuk 500 km pemakaian dan menurut gue itu sangat-sangat sangat irit banget kayak gitu temen-temen ya 800 mili 500 km pemakaian hanya kepake 125 mili dan gue itu ngebut ya temen-temen ya ngebut abis-abisan terutama pas proses pembilasan olinya kan ini di pompa oli tetap pakai elit ya hanya pakai 125 mili dan menurut gue itu sangat-sangat irit banget kayak gitu ya oke artinya oli ini walaupun tidak terlalu kental tapi oli ini performanya ya enak lah enak banget kemudian gua nggak perlu buka gas gede-gede untuk 300 km terakhir jadinya bisa jauh lebih irit lagi artinya kalau gua pakai hanya full setelan standar doang full setelan standar ya pemakaiannya bisa jauh lebih irit lagi oke kayak gitu temen-temen dan untuk krak mesinnya sendiri kayak gini temen-temen disini aja dulu ya nih tuh krak mesinnya seperti ini temen-temen nih apakah ini tipis apakah ini tebal menurut gua ini sudah termasuk tipis temen-temen nggak tipis banget cuma ya sudah tipis memang nggak lebih bersih daripada si prostrit ya nggak lebih bersih daripada prostrit tapi ini sudah termasuk bersih karena di bagian dalam ini ini tipis banget ini cuma kerak gosong dan dia lunak ya temen-temen ini tadi sempet gua senggol pakai kain itu langsung hilang segini temen-temen kayak gini aslinya kayak gini tadi nih ini tadi gua gosok pakai kain sedikit udah ngangkat kayak gitu nah dia ini hanya lapisan gosong yang lunak temen-temen lunak sedikit berpasir mungkin itu kayaknya dari sisa-sisa pemakaian siapa namanya apa itu namanya si oleh samping yang X kayak gitu temen-temen ya dan ini lunak dan dia sangat-sangat tipis kayak gitu apalagi di bagian kop dalam ini masih kelihatan logamnya temen-temen dan begini aja nih nih logam juga nih ini 300 km terakhir ya temen-temen ya dan dia lunak temen-temen kayak gitu ya Oke jadi untuk krak mesinnya sendiri seperti ini temen-temen mungkin kalau kemarin gua nggak pakai setelan basah bisa lebih tipis lagi kayak gitu ya temen-temen ya kemudian untuk businya sendiri seperti ini atasnya kering tuh bersih ya tapi pinggir-pinggiran ini kayak ada gosong-gosong berminyak Oh iya ininya basah banget ya temen-temen ya basah banget ini juga becek banget temen-temen becek banget dan topinya itu juga enggak ada kerak-keraknya tentu biasa aja nih kira-kira kayak gini menurutkan gimana menurut gua sih ini untuk kalau bukan fokus hanya di bagian itunya tuh kepala sama topinya tuh ininya yang ngaruh cuma enggak banyak tuh deh cuma kayak lumpur-lumpur lunak kayak gitu temen-temen kayak gitu ya ini ini untuk LRF Elite 300 kilometer terakhir kayak gitu makanya 30 meter dan olinya ini juga wangit ya temen-temen wangit banget untuk kekuatan parfumnya yaitu menurut gua mirip-mirip kayak motul lah kekuatan parfumnya ya cuma menurut gua positioningnya ini teman-teman aromasi elit ini ya ini mirip kayak motul lah jadi ya sebagian ada orang yang suka sebagian ada enggak kalau gua sih termasuk suka gua suka banget banget mana ya unik aja gitu di jalanan tuh ya lo doang yang pakai ini jadi kalau ada orang pakai aromanya seperti ini ya cuma LRF Elite yang aromanya seperti ini temen-temen gitu karena setau gua nggak ada olisamping lain yang kayak gini aromanya manis banget kayak apa ya dibilang kayak buah ya iya kayak manis banget lah pokoknya coba kalian tes sendirilah kayak gila sih kali ini irit banget yang paling gua suka tuh irit banget irit banget kayak gitu oke temen-temen 500 kilometer pemakaian hanya pakai 125 mili seandainya kalau gua nggak pakai setelan basah kayak gitu temen-temen ya oke temen-temen gimana pendapat kalian nih tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen